Hari ini Minggu tanggal 16 Juni 2024 di German, Jerman, itu melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah. Jadi bertepatan dengan hari Minggu 16 Juni berbeda dengan di Indonesia yang di Indonesia besok hari Senin ya. Pemerintah menetapkan Senin tanggal 17 Juni. Di Arab Saudi juga hari ini untuk Idul Adha 10 Zulhijjahnya. Nah kadang ada yang bertanya kenapa kok bisa yang lebih barat itu mulainya lebih dulu gitu. Karena memang Zulhijjah ini kan berdasarkan peredaran bulan gitu. Dan tanggal 1 Zulhijjahnya ditentukan berdasarkan keteramatan hilal. Keteramatan hilal semakin ke barat itu semakin tinggi atau semakin ke atas. Jadi mungkin ketika di timur hilal masih rendah jadi tidak mungkin teramati. Nah sementara kalau sudah semakin ke barat dia semakin tinggi dan akhirnya bisa teramati. Itu kalau menggunakan metode dan standar yang sama. Apalagi kalau menggunakan metode dan standar yang berbeda. Nah kalau standarnya beda jadi sangat mungkin juga berbeda antara yang lebih ke timur dengan yang lebih ke barat. Nah misalkan di Jerman sendiri European Council for Fort Wayne Research itu biasanya menggunakan metode yaitu global dan standarnya itu adalah global gitu. Jadi kalau mungkin teramati di salah satu bagian bumi hilalnya. Hilal mungkin teramati. Nah jadi itu akan ditetapkan sebagai besoknya sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Jadi itu mengarah ke tanggal penyatuan global. Jadi satu kalender untuk seluruh dunia yang memungkinkan adalah dengan salah satunya dengan metode seperti itu. Nah ini tadi sholat idul adhanya kami di ini. Ini di dekat stasiun Wale, Bahnhof Wale. Yang diadakan oleh Dawah Musih Masjid dari kalau tidak salah dari Arab Saudi. Jadi tadi kami masuk gitu yang di atas 4 tahun masuknya 2 euro sedekahnya. Nah terus tadi dapat apa ya selebaran bacaan untuk panduan takbiran. Nah terus dikasih plastik untuk sepatu. Terus kami di dalam itu menggunakan khutbah dalam 2 bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Jerman. Nah kami tadi sesi pertama abis itu selanjutnya yang sesi kedua. Ini yang sesi kedua ini baru mulai kayaknya nih. Jam 9.45 jadwalnya. Ini jamaah yang turun dari Trem. Ini suasana di sekitar lokasi di Bahnhof Wale. Kanini yang turun naik bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 selamat menikmati